Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Boy Babershop Oke, thank you di video kali ini Saya akan tutorialkan bagaimana cara membuat rambut pria Menjadi lemas secara alami tentunya terbukti ampuh Oke, ikuti tutorial ini dengan benar Sampai selesai sehingga kalian itu bisa memempaatkannya di rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, para sahabatku semuanya setelah jadi hasilnya seperti ini Ini adalah botol tempat parfum yang telah habis Bisa kalian mempaatkan untuk tempat penampungan perasan air jeruk kalian tersebut Ini bisa kalian simpan satu minggu bisa kalian pakai tiga kali Karena untuk aplikasian supaya sempurna untuk mendapatkan hasil rambut yang lemas, jatuh, dan hitam Kalian itu harus mengaplikasinya satu minggu itu tiga kali guys ya Itu maka hasilnya nanti akan bagus banget Satu bulan aja maka hasilnya itu akan permanen guys ya Akan bertahan lebih lama banget Karena kalian itu rutin melakukannya satu minggu itu tiga kali Nah, seandainya kita aplikasikan aja Sebelum mengaplikasikannya Rambut itu harus dalam keadaan kering guys ya Seperti ini Ini kering bukan berarti kotor Keringnya itu udah habis kalian sampuan Habis itu kalian keringkan rambut kalian itu menggunakan handuk Ataupun secara natural aja Biarkan rambut kalian itu kering dengan sendirinya Nah, setelah rambut kalian itu kering Tinggal kalian aplikasikan aja pada rambut dengan merata Kalian ambil aja airnya Kita aplikasikan aja pada rambut dengan merata gitu guys Jangan sampai gak merata Supaya air perasan jeruk nipis ini menyerap ke batang akar rambut kalian Kalian basahkan banget pakai air ini Sambil kalian pijak-pijak Satu arah tertentu gitu guys Sebenernya gini Video ini udah saya bikin kemarin Tetapi terlalu banyak yang bertanya Masih juga paham gitu kan Ataupun para sahabatku semuanya masih bingung Bagaimana pengerjaannya yang benar Nah, di video ini saya akan menjelaskannya secara detail banget Kalian pijak dengan merata Kepada rambut kalian Kurang lebih 2 menit guys ya Kalian mengaplikasikan dengan cara memijaknya Pokoknya itu jangan sampai ada yang kelewatan Tidak basah karena air perasan jeruk ini guys ya Pokoknya semua rambut kalian itu harus dalam keadaan basah Kalian pijak dengan merata Sambil satu arah tertentu guys ya Bagusnya ini ke belakang gitu kan Air perasan jeruk nipis ini guys ya bagus banget Untuk melemaskan Supaya rambut kalian itu jatuh dan juga hitam Dan tentunya kulit kepala kalian itu akan bersih banget Karena dia ini air perasan jeruk nipis ini Banyak banget mengendung vitamin C yang bagus untuk kasihkan rambut kalian Serta membantu memperbaiki juga rambut kalian itu yang rusak Pokoknya itu intinya Jeruk nipis ini sangat patent banget Untuk membuat rambut kalian itu menjadi lemas Jatuh serta hitam Kalau gak percaya Silahkan sahabat kesemuanya buktikan di rumah Dengan kalian cara seperti ini Lakukan satu minggu tiga kali Tapi lakukan dengan rutin guys ya Bagusnya gini guys Ini kan tadi kan saya gunakan dua jeruk nipis Kalau kalian itu ingin mengaplikasinya itu Untuk memakai tiga kali dalam satu minggu Silahkan kalian gunakan Menimangnya itu kan lima jeruk nipis guys Lima jeruk nipis ataupun enam jeruk nipis Tergantung dari ukuran panjang rambut kalian Tapi kalau untuk seikuran rambut seperti ini Itu bagusnya lima jeruk nipis aja udah bagus Tapi kalau panjang banget Silahkan gunakan enam jeruk nipis Gitu untuk supaya bisa dipakai tiga kali gitu guys dalam seminggu Setelah merata seperti ini guys ya Dan untuk selanjutnya kita sisir ke belakang seperti ini Setelah kita pijat dan setelah kita sisir ke belakang Dan untuk selanjutnya tinggal kita tutup aja guys ya Mampang dari penutupan ini supaya hasilnya lebih maksimal Oke Kita tutup aja Menggunakan penutup kepala Ataupun songkoan kepala Boleh juga menggunakan topi yang tidak ada lubang-lubangnya itu juga boleh Pokoknya itu bagaimana supaya rambut kalian itu tertutup Seperti plastik juga boleh kita Mampangkan untuk menutupnya Nah tinggal kita tutup aja seperti ini Setelah tertutup seperti ini Tinggal kita tunggu 30 menit guys ya 30 menit ataupun secepatnya itu 25 menit Tapi bagusnya itu 30 menit 40 menit Itu bagus banget untuk mengaplikasikan seperti ini Dan untuk selanjutnya kita tunggu aja Waktunya 30 menit Mulai dari sekarang Check out Oke para sahabatku semuanya Setelah waktu saya tunggu 30 menit Ataupun 32 menit sih Kalau gak salah Saya aplikasikan seperti ini Dan saatnya kita cuci Dengan bersih aja Gak usah pakai sampo Tapi kalau kalian itu ingin pakai sampo Sedikit aja Untuk menghilang aroma jaruk aja Bagusnya gak usah sama sekali Tinggal kalian bilas aja Menggunakan air bersih aja Udah cukup Wow Natural tanpa kimia Ini tutorial alami banget guys Oke Saatnya kita cuci Jangan ada suara aja Jangan ada suara aja Namun Terima kasih atas dukungan Adik ya wow keren guys lemas banget baru satu kali pengerjaan aja rambut itu udah lemas banget dan tentunya jatuh dan juga hitam secara alami tanpa kimia tentunya tanpa efek samping tinggal kita lap aja sama anduk secara pelan guys ya lapnya jangan sampai kering guys lembab aja dan untuk selanjutnya biarkan rambut kering secara natural ataupun secara alami dengan kering sendirinya biarkan dia kering secara sendiri dan hasilnya rambut aku lembut banget jatuh rasanya tuh enak banget gitu guys segar top market top banget pokoknya boleh kalian cobakan di rumah tentunya tanpa diragukan lagi oke terima kasih yang telah mengikuti dari awal sampai selesai mudahan info ini bermanfaat untuk para sahabatku semuanya dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you terima kasih terima kasih terima kasih